Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, KPMH, Muwanas Alaidit mengkritik pernyataan Roky Gerung yang tengah beredar luas. Mantan kuasa hukum Muhammad Rizik Sihab ikut membagikan video Roky Gerung saat tengah memberikan arahan di acara aliansi aksi sejuta buruh siap lawan Omnibus Law. Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya saja dibilang bajingan, saya khawatir semakin banyak yang berani begini Roky Gerung di Fumas Underskor Polri, tulis Muwanas Alaidit yang sempat menjadi pendukung Basuki Cahaya Purnama ini, Minggu, 30 Juli 2023. Sebelumnya, Roky Gerung dalam acara aliansi aksi sejuta buruh siap lawan Omnibus Law menyindir keras Jokowi. Dia menyebut Jokowi berusaha keras untuk mempertahankan legisinya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasanya, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Roky juga menyintil ex-gubernur DKI Jakarta itu yang nawarin IKN di Cina. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita. Itu b****n yang p****n. Kalau dia b****n pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi b****n itu sekaligus b****n yang pengecut. Ajai b****n tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Lanjut Roky memberikan semangat kepada aliansi aksi sejuta buruh siap lawan Omnibus Law. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Dosen Universitas Semratulangi ini menegaskan, tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunatulahnya begitu.